Intro Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Yesus Kristus Saat ini kita kembali belajar tokoh Alkitab yang bernama Yerobiam Saya memberi judul Jalan Sesat Yerobiam Siapakah Yerobiam itu? Yerobiam adalah orang Israel berasal dari suku Efraim Ayahnya bernama Nebat dan ibunya bernama Serua Ia bukan keturunan Raja Daun Ia memerintah sebagai Raja Israel selama 22 tahun Setelah Salomo meninggal, Kerajaan Israel terpecah menjadi dua Yaitu Kerajaan Yehuda, dua suku dan Kerajaan Israel, sepuluh suku Kerajaan Yehuda dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya Dan Rehabiam menjadi rajanya Sedangkan Kerajaan Israel dengan Samaria sebagai ibu kotanya Dan Yerobiam menjadi rajanya Yerobiam menjadi Raja Israel semata-mata karena anugerah yang Tuhan berikan kepadanya Karena ia bukan keturunan Raja Namun pada saat ia menjadi Raja Ia telah membelokkan hati dan penyembahannya Serta membawa sepuluh suku Israel untuk beribadah kepada berhala Ibadah bangsa Israel yang seharusnya di Yerusalem Dia pindahkan ke Betel dan Kedan Karena dia takut kehilangan sepuluh suku Israel yang dipimpinnya Berpindah kepada Rehabiam Raja Yehuda Dalam satu Raja-Raja pasal 12 ayat 27 mengatakan Jika bangsa ini pergi mempersembahkan korban sembelian di rumah Tuhan di Yerusalem Maka tentulah hati bangsa ini akan berbalik kepada Tuhan mereka Yaitu Rehabiam Raja Yehuda Kemudian mereka akan membunuh aku dan akan kembali kepada Rehabiam Raja Yehuda Bukan hanya memindahkan tempat ibadah bangsa Israel saja Rehabiam juga membuat dua patung anak lembu jantan dari emas Dan menempatkannya di Betel serta di Dan Dan berkata kepada bangsa Israel Sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem Hai Israel Lihatlah sekarang Allah-Allahmu Yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir Satu Raja-Raja 12 ayat 28 Sudara Perbuatan Yerusalem itu membawa bangsa Israel jatuh dalam dosa Penyembahan berhala dan meninggalkan Allah yang hidup Ada dasar perbuatan tersebut Maka Allah murka kepada Yerusalem dan keturunannya Satu Raja-Raja 14 ayat 10 mengatakan Maka aku akan mendatangkan malapetaka kepada keluarga Yerobiam Aku akan melenyakkan daripada Yerobiam setiap anak laki-laki Yang tinggal dimanapun maupun yang rendah serta kedudukannya di Israel Saudara Dengan demikian dapatlah kita simpulkan kesalahan Yerobiam Adalah sebagai Raja Israel yang pertama Yerobiam memiliki ambisi yang tidak sehat Dan mementingkan kedudukannya daripada Tuhan Sehingga membuat berhala dan menyesatkan bangsa Israel Yang kedua Yerobiam bertindak atas kehendaknya sendiri Tidak mau mengenal isi hati Tuhan dan melawan Tuhan Dan yang ketiga Yerobiam tidak menggunakan anugrah yang Tuhan berikan kepadanya Sebagai Raja Israel dengan baik dan benar Apa pelajaran yang kita dapati dari kisah ini? Yang pertama Hidup kita adalah anugrah semata-mata Karena itu jalani dan gunakanlah kesempatan tersebut Dengan sebaik-baiknya Untuk menjadi berkat bagi sesama dan memuliakan Tuhan Dan yang kedua Allah sangat murka dengan penyembahan berhala Sebab penyembahan berhala bukan hanya dosa Tetapi pengkhianatan kepada Allah sebagai pencipta Dan merendahkan Harkat martabat manusia Yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah Dan yang ketiga Apakah dalam hidupmu masih ada berhala-berhala Yang memalingkan hatimu kepada Tuhan? Renungkan Sadarlah Dan bertobatlah Sekiranya masih ada Dan yang keempat Berdirilah dengan iman yang kokoh kepada Tuhan Karena ia adalah Allah yang berdaulat Atas dunia dan seisinya Tuhan memberkati kita Amin Dosa ku betapa pun besarnya Terukkan lewat melapus semuanya Pujilah, pujilah Dengarlah sabdanya Pujilah, pujilah Umat berkira Tuhan memberkati kita